Tips Mendaki Gunung versi EMAI Weh, ini ada beberapa tips kalau mendaki gunung. Hal yang harus kamu dapatkan ketika mendaki adalah izin dari mama papa, izin kepada orang tua. Kalau pergi dengan pacar, sebut dengan pacar. Pergi dengan teman, sebut dengan teman. Jangan tebal lihat pergi dengan pacar, nanti balasan dengan teman. Itu namanya penduta. Itu bisa menyebabkan tendamu berolah-olah di atas puncak. Tips yang kedua, jika kamu mendaki, selain kamu memperhatikan sleeping bag yang bagus, Tenda yang berkualitas, kamu juga wajib memperhatikan stok-stok kotokmu. Dengan sok kotok yang cukup banyak, itu akan membantumu jika cuaca tak menentu. Maka kamu tidak akan menggunakan sok kotok rambo. Kasihan kalau sok kotokmu rambo, bibir bawahmu kerucut dia. Tips Ketiga yang harus dimiliki pendaki adalah mempunyai sifat toleransi sensitif terhadap keadaan tolong menolong. Jangan kelamaan dia, tahu duntuan, orang yang susah, ang sana-sana. Tips yang keempat, kita tahu kondisi tubuh kita. Jangan memaksakan sebuah keadaan yang kita tidak sanggup. Jika dirasa sakit, istirahat saja sejenak. Jika dirasa tidak mampu, mengaku kalau tidak mampu. Kalau kecepatan, usah mendekik gunung. Ancak lalu sedi rumah mengatuh memenai-menai badan, sikit-sikit badan wak. Car lalu di rumah sana wali. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!